Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di inforagam pertanian Salam pencinta tanaman Salam selaturahmi Baik dalam informasi video kali ini Saya akan mengupdate proses penanaman Timun Jepang yang saya lakukan Dengan sistem polybag Yang mana dalam proses kali ini Tanaman timun Jepang kita Sudah berumur 20 hari Setelah tanam Dan nanti saya akan memperlihatkan Tanaman kita ini sudah mengasuki Fase generatif Nanti saya akan memberikan Proses pemupukan kedua Untuk tanaman timun Jepang kita Yang ada di polybag Bagaimana kondisinya sekarang Nah berikut kami informasikan Baik sahabat semua Inilah kondisi tanaman timun Jepang Yang saya lakukan penanaman Dengan sistem polybag Dan kita lihat Tanaman sudah mulai mengeluarkan buah Ya walaupun itu baru satu Karena memang tanaman ini Baru berumur 20 hari Setelah pasca tanam Dan sekarang saya akan melakukan Proses pemupukan kedua Jadi proses pemupukan kedua disini Ini yang kedua nanti Saya akan menggunakan Bahan-bahan organik Yaitu bahan pupuk organik cair Yang sudah saya racik sebelumnya Dan pagi harinya juga bisa kita semprotkan melalui pengupukan lewat daun Jadi penggunaan pupuk organik cair disini nanti saya aplikasikan lewat media Dengan cara menyeramkan ke media Dan keesokan paginya di pagi hari kita juga bisa menggunakan pupuk organik cair yang bisa kita semprotkan melalui daun ini Nah jadi aplikasinya lewat media dan lewat penyemprotan daun Nah bagaimana bahan-bahan organik yang kita gunakan Nah berikut kami informasikan Nah untuk proses pupuk organik cair yang dilakukan penyeraman lewat media disini saya sudah siapkan pupuk organik cair Ini silakan lihat link video di deskripsi video Dan ini proses fermentasi semakin lama semakin bagus dan warnanya seperti ini Sudah betul-betul larut Sekarang kita aplikasikan saja langsung ke tanaman Nah jadi aplikasinya mudah sekali pupuk organik cair yang sudah kita siapkan ini tinggal kita siramkan saja pada media Rata-rata satu polybag ini kira-kira 200-300 ml Nah seperti itu Nah ini lebih sehat Jadi pupuk organik cair ini berasal dari bahan-bahan daunan yang kami ekstrak seperti ini Nanti bisa lihat videonya di bawah deskripsi video cara pembuatannya Oke saya selesaikan dulu pekerjaan saya Baik selain penggunaan pupuk organik cair lewat media disini juga saya akan menggunakan pupuk organik cair melalui penyemprotan daun Ya pupuk organik daun dan aplikasi ini bisa anda lakukan seminggu sekali atau minimal 10 hari sekali Jadi proses ini bisa kita lakukan bersamaan pada proses pemberian pupuk-pupuk organik cair Yaitu dengan menggunakan media dan langsung melakukan penyemprotan dengan lewat daun Dan diusahakan proses penyemprotan daun ini dilakukan di pagi hari agar proses penyerapan nutrisi ke daun itu lebih efektif Oke saya akan tambahkan dulu untuk menyemprot daun pada tanaman timun Jepang kita Saya tambahkan satu tangki dosisnya sampai 50 cc atau sekitar 5 tutup ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik proses pemupukan kedua pada tanaman timun Jepang kita di umur 20 hari setelah tanam sudah saya lakukan Jadi proses pemupukan disini saya ulang kembali bahwa dengan melakukan penyeraman lewat media dan penyemprotan melalui daun dengan menggunakan bahan-bahan organik Nah bagaimanakah proses-proses perawatan lanjutannya? Tunggu video update kami selanjutnya Kalau ada yang belum jelas dari video kami silahkan hubungi layanan kami di bawah ini atau berkomentar di bawah video kami Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencinta tanamu